Kasus Vanessa Angel hanya satu di antara fenomena prostitusi yang melibatkan sederet artis lainnya. Fenomena ini nyata membuka mata bahwa praktik prostitusi online marak dan terjadi dekat di sekitar kita. Kasus Vanessa Angel hanya satu di antara fenomena prostitusi yang melibatkan sederet artis lain. Fenomena ini nyata membuka mata bahwa praktik prostitusi online marak dan terjadi dekat di sekitar kita. Modusnya aplikasi chatting yang semestinya digunakan untuk berkomunikasi justru dimanfaatkan untuk bisnis pelacuran. Ironisnya, banyak juga para pekerja seks komersial yang tak malu lagi menjajahkan dirinya di dunia maya. Mulai dari memasang foto seksi hingga membuat status terang-terangan di profil pribadi. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mencaring calon konsumen. Meski terlihat lebih mudah dalam melakukan transaksi, prostitusi online ini memiliki resiko kriminalitas yang lebih tinggi bagi kedua belah pihak dibanding transaksi konvensional. Tahun 2015 silam, terbunuhnya PSK online Dedeh Alvi Safrin alias Tata Cabi sempat membuat publik berhidih. Pihak Kemenkominfo pun saat itu berjanji akan memperketat pengawasan di media sosial. Namun tahun berganti kasus pembunuhan PSK online dengan berbagai motif terus terjadi. Terakhir, kasus terbunuhnya Siska Ijun Sulastri di apartemen kebagusan Siti kembali menguak resiko terburuk dari bisnis gelap ini. Bukan itu saja, lelaki hidung belang yang gunakan jasa PSK online juga rentan terpapar penyakit kelamin hingga AIDS akibat tidak adanya pengawasan. Di Indonesia, prostitusi adalah tindak pidana. Namun menjadikan kegiatan ini sebagai pelanggaran hukum ternyata tak menyelesaikan masalah. Pelancuran nyatanya tetap berjalan yang berbeda hanyalah bentuk dan cara transaksinya. Dan prostitusi online hadir di tengah kecanggihan teknologi komunikasi. Seberapa kuatkah hukum kita memenuh praktik ini? Sebuah kecepatan aparat penutup akun tertinggal jauh oleh lihainya para pelaku prostitusi memanfaatkan kemajuan teknologi berbasis aplikasi.